Dendam Sejagat Jilid 4 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 Kenyataan ini segera membuat Ku Sihang menjadi kebingungan setengah mati dan tidak habis mengerti. Untuk sesaat lamanya dia menjadi termanggu-manggu di tempat. Saudara Yang Budiman, perlu diperhatikan bahwa berdiri kakunya jenazah Bun Ji Kuan Su di tempat itu sesungguhnya mengandung suatu rahasia yang besar sekali. Hal ini akan diterangkan pada akhir cerita ini, jadi maaf bila hal tersebut akan dirahasiakan dulu untuk sementara waktu. Demikianlah, sesudah termanggu-manggu sekilas waktu, akhirnya Ku Sihang mengambil kesimpulan sendiri. Mungkin suhu berbuat demikian karena dia ingin berada terus di tempat ini, Ku Sihang memang keras kepala dan angkuh, ketika tidak berhasil memahami gerak jurus dari H.O.O. Han Seng Huan tersebut, maka dia bertekad untuk berusaha mencarinya sampai dapat. Tujuh hari tujuh malam lamanya dia berusaha untuk melatih. Sambil mencari, dia sampai lupa makan lupa tidur, tapi alhasil dia tetap gagal untuk memecahkan rahasia dari kepandayan itu, malahan makin dilatih semakin bingung, makin di dalamnya ia merasa semakin kalut pikirannya. Mala M itu kembali dia berusaha dengan sepenuh tenaga, tapi hasilnya tetap nihil. Sambil menghela nafas sedih dia berlutut di depan jenazah Bu Ji Kuan selalu dengan air matuh bercucuran katanya sedih, suhu. Sukmamu di Allah M bakat tentu tahu muridmu yang bodoh sudah siang. Mala M ini latih jurus AKTI H.O. Han Seng Huan tersebut dengan mati-matian, tapi memang bakatku jelek, otaku juga. Bodoh, sampai sekarang aku belum berhasil juga memahami makna dari jurus serangan itu. Sekarang, Tecu akan meninggalkan kau orang tua untuk mencari guruku yang kedua serta mempelajari ilmu sakti Hei Jin Chi yang untuk memenuhi harapan suhu. Tecu bersumpah di hadapan jenazah kau orang tua, dalam tiga mendatang akan kugunakan sepasang tanganku ini untuk mengucurkan darah segar musuh besarmu serta menyayat kulit badan musuhmu. Semua sampah masyarakat serta manusia laknat yang berada dalam dunia perselatan dewasa ini akanku beri balasan yang setimpal, ketika berbicara sampai di situ pelan-pelanku sihang bangkit berdiri, di atas wajahnya yang dingin terlintas kebulatan tekadnya yang kukuh, sorot matanya memancarkan cahaya kebuasan serta kebengisan yang mengerikan sekali. Apalagi ketika ku sihang terbayang kembali semua musibah yang telah menimpa bunji koansu selama hidupnya, kesengsaraan yang telah menyiksa batinnya, tanpa terasa perasaannya bergolak keras, sambil menengadahkan kepalanya dia segera mim bawakan lagu denda em sejagat yang telah diajarkan bunji koansu kepadanya itu, denda em kesumat mim bentang bagi jagat, bukit tinggi berhutan lebat di sisi sebuah kuil. Sungai besar di depan kuil berombak besar, dendam kesumat sepanjang abad denda em kesumat mim bentang bagi jagat, burung gagaka bersarang dirumput di kalasenja cinta kasih berlangsung dari muda sampai tua. Mi metik kampak mim buat lagu, nadanya denda em menitik air matu darah untuk siapa? Hati pilu menanggung derita menyesal sepanjang masa. Denda em kesumat mim bentang bagi jagat. Jikaan pernah berbuat salah. Menyandang golok menunggang kuda, apalah gunanya? Salju terbang air laut semuanya hambar. Denda em kesumat mim bentang bagi jagat. Curah hujan mim buyarkan awan. Air mengalir akhirnya surut. Dendam kesumat tak akan pernah luntur. Suatu dorongan perasaan sedih yang amat besar serta gejolak emosi yang hebat, menelurkan suatu irama nyanyian yang keras, berat dan menunjang mengalun di seluruh hangkasa, kemudian mengemas sampai ke tempat yang jauh sekali. Saking sedihnya mim bawakan lagu denda em sejagat tersebut, tanpa sadar air matu jatuh bercucuran membasai seluruh wajahku si Hong. Pelan-pelan dengan mim bawa perasaan yang berat dan duka dia berjalan keluar dari kudil itu dan meninggalkan bunji kuansu yang meninggal dengan mim bawa penderitaannya itu. Waktu saat itu menunjukkan kentongan ketiga. Angin kencang di luar kudil masih berhembus dengan hebatnya, udara terasa dingin menusuk tulang, pohon bergoy yang tertiup angin. Suasana ketika itu terasa seram, dingin dan mim medihkan. Dari dalam ruang tengah, ku si Hong pelan-pelan berjalan keluar. Dengan metu basah oleh air mata, ia mendungakan kepalanya mim mandang ke angkasa. Langit sangat gelap karena malah em masih belum lewat, tiada rembulan hanya ada beberapa titik bintang yang mimancarkan cahaya yang lemah. Waktu itu di luar kuil sedang berdiri termangu tiga sosok bayangan manusia. Mereka masih terpesona oleh pengaruh irama lagu ku si Hong yang dibawakan dengan nada penuh rayuan maut yang membetul sukma. Di bawah bayangan pohon orang-orang itu cuma melongo dan berdiri kaku persis seperti patung arca. Ku si Hong mendungakan kepalanya mim mandang awan yang bergerak di angkasa, dala em benaknya tanpa terasa terbayang kembali bayangan tubuh bunji koansu. Akhirnya ia tak kuasa menahan diri dan mendungakan kepalanya sambil berpekik nyaring. Pekikan tersebut kian lama berkumandang kian nyaring, tapi di balik suara yang nyaring terbawa nada yang sedih dan mengimedihkan hati, sungguh terasa tak sedap didengar. Ketika mendengar suara pekikan nyaring yang mengalun di angkasa itu, ketiga sosok bayangan manusia di luar kuil itu merasakan hatinya bergetar kemudian tersadar kembali dari lamunan. Enak em buah mati yang tajam serentak dialihkan ke atas tubuh ku si Hong yang berada di luar kuil tersebut. Tanpa sadar ketiga orang itu mundur beberapa langkah ke belakang dengan kaget, dari mimik wajah mereka yang menyeringai seram, bisa diketahui sampai di manakah rasa kaget dan ngeri yang menceka emperasaannya itu. Ku si Hong tidak melihat hadirnya ketiga sosok bayangan manusia di luar kuil itu. Dengan langkah yang pelan-pelan ia berjalan ke luar kuil. Tiga sosok bayangan manusia yang berada di luar kuil itu sesungguhnya adalah jago-jago lihai golongan hitam yang sadis dan berbahaya, walaupun demikian mereka cukup mengetahui sampai di manakah kekejaman serta kebuasan pemilik kuil yang misterius itu. Maka sewaktu mereka melihat semunculnya ku si Hong dari dalam kuil itu, disangkanya dialah pemilik kuil yang misterius serta berbahaya itu. Tanpa terasa sekujur tubuh mereka gemetar keras. Ku si Hong mendengarkan kepalanya. Sekarang dia baru mengetahui akan kehadiran ketiga sosok bayangan manusia itu. Sinar aneh yang tajam segera mimancar keluar dari balik matanya, dengan wajah hambar dia segera berhenti. Ketiga sosok bayangan manusia itu pun sudah melihat wajah ku si Hong dengan jelas sekarang, rasa kaget bercampur tercengang cepat melintas di atas wajahnya, perasaan takut yang semula menceka em hati mereka kini hilang lenyap dengan begitu saja. Sambil tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, ketiga sosok bayangan manusia itu segera berkelebat maju ke depan dan mendekati ku si Hong. Betul rasa di hati mereka sudah banyak berkurang, akan tetapi satu dua bagian rasa ngeri masih terselit di hati masing-masing. Paras mukaku si Hong sendiri pun berubah hebat setelah menyaksikan gerakan tubuh lawan yang begitu enteng, dia tahu ketiga orang itu sudah pasti adalah jago kelas atas dalam dunia persilatan. Di bawah sinar bintang, tampak orang tiga itu masing-masing mengenakan baju hitam yang panjang dengan putongan badan yang lurus jangkung seperti tengkorak. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai di pundak, bibirnya tajam dengan kening yang sempit, masing-masing berwajah serah em persis bagaikan iblis. Dia em-dia em ku si Hong berpikir di dalam em hatinya, heran, mengapa tiga orang manusia yang bertampang bagaikan iblis ini bisa menyiarkan hawa sesat yang begini tebal secara mengerikan. Mana wajah seram menyeringai lagi dengan mengerikan, sungguh mim bikin hati orang merasa kebingungan, dan tak tahu siapa gerangan diri mereka itu sementara dia masih berpikir, manusia aneh berwajah pucat yang berada di sebelah kiri itu segera mementangkan mulut lebar-lebar dan mim perdengarkan gelak tertawa panjang yak menyeramkan. Setelah itu dengan nada yang dingin menggidikan hati dia menegur, bocah keparat, siapa kau? Cepat sebutkan nama anjingmu untuk menerima kematian, betapa mendongkol dan kesalnya ku si Hong mendengar perkataan itu, ia segera mendengus dingin. Setelah, HMM, kalian tiga orang makhluk, tiga bagian tidak mirip manusia, tujuh bagian mirip setan, sesungguhnya siluman aneh yang datang dari mana? Kurang ajar benar perkataan kalian itu? HMM aku tak lebih cuma seorang bubeng SIA UKAD, prajurit tak bernama, Dala M Dunia Persilatan, mau apa kalian makhluk berwajah murung dan sedih, sedikit pun tidak mim bawa hawa kehidupan, yang berdiri di tengah itu, segera tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya, suara makhluk itu dingin bagaikan es, bagaikan himbusan angin dingin yang datang dari kutub. Begitu selesai tertawa seram, dia lantas berkata dengan suara mengerikan, bocah keparat, enak benar kalau berbicara, rupanya kau memang benar-benar adalah seorang prajurit tak bernama Dala M Dunia Persilatan, heeh, 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 kami adalah lengcuan sempok, tiga bayangan iblis dari lengcuan, yang nama besarnya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan, aku sendiri siang kahi kui pok, siluman iblis pem bawa kesedihan, fuim set hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu bila kau tidakkah menjawab dengan sejujurnya, heeh, 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 malah M ini juga akan ku suruh kau mampus terampal yang kubur di sini, sudah belasan tahun lamanya ku sihang berkelana Dala M Dunia Persilatan. Tidak sedikit jago persilatan kenamaan yang diketahui olehnya, maka dari itu betapa tercekatnya perasaan pemuda tersebut setelah mengetahui kalau ketiga makhluk serah M ini bukan lain adalah lengcuan sempok yang amat tersohor akan kebengisannya itu. Meski begitu, paras mukanya sama sekali tidakkah menunjukkan perubahan apa-apa. Ternyata lengcuan sempok adalah jago kelas satu dari golongan hitam yang termasur sekali namanya Dala M Dunia Persilatan. Watak mereka amat kejam, tak kenal ampun dan mengimbunuh orang tanpa berkedip. Mencorong sinar menggidikan dari balik matuku sihang, serunya dengan dingin, lengcuan sempok adalah sampah masyarakat di Dala M Dunia Persilatan dewasa ini, apa yang kalian andalkan sehingga begitu berani berlagak di hadapanku? Sungguh tak tahu malu. Orang lain mungkin jari kepada kalian tapi aku orang shiku adalah seorang manusia yang punya tulang, tak nanti aku bakal jari kepadamu. Sebelum pertanyaan kalian ajukan, terlebih dulu akan ku beritahukan kepadamu. Lebih baik jangan bertanya, sebab tak nanti aku akan menjawab pertanyaan kalian barang setengah patah katapun. Mengerti ku sihang bukan orang yang bodoh, baru saja siang kahai kuipok fuim set bertanya sampai di situ, dia sudah mengetahui apa yang hendak mereka tanyakan. Makhluk pertama menonjol bergigi taring dan bermata bengi sebagai kan binatang liar yang berdiri di sebelah kanan itu segera berteriak aneh, bentaknya, bocah keparat, berapa butir si batok kepala yang kau miliki. Begitu berani mi'mandang hinaleng cuan sa empok. HMM, ketahuilah malah em ini kau sudah menjadi burung dalam cengkeraman kami, jangan harap kau bisa terbang lagi ke angkasa, siang kahai kuipok fuim set menyambungkulah, bocah keparat, bukankah barusan kau masuk ke dala em kuil itu? Apalagi yang kau jumpai di situ ku sihang adalah seorang pemuda yang keras kepala, angkuh dan ketus hatinya sudah mendongkol sekali ketika menyaksikan ketiga orang makhluk aneh itu mi'mi bentak-bentak dirinya maka, sambil tertawa dingin dengan nada yang merasuk tulang, serunya menghina, bila kalian menganggap punya nyali, tak ada salahnya untuk masuk dan selidiki sendiri, dengan cepat kalian akan mengetahui ada apanya di sana. HMM, cuma aku lihat, kalian anjing-anjing geladak yang beraninya cuma menganiaya yang lemah saja ini, masih belum punya keberanian untuk berbuat demikian, makhluk aneh berwajah pucat yang berada di sisi sebelah kiri, jin set kuipok, siluman iblis berwajah pucat, jin khai segera mi'mi bentak menggelegar, bocah keparat, diberi arak kehormatan kau tidak mau, justru arak hukuman yang kau cari. HMM, sekarang juga akanku suruh kau merasakan kelihayanku, seusai berkata, secepat sambaran kilat jin set kuipok menerjang maju ke depan. Sepasang kakinya bergeser dan berputar secepat angin, lalu sambil menerjang ke depan lawan, sepasang cakar setannya dipentangkan lebar-lebar. Dengan mi membawa suara desingan tajam yang mi mekihkan telinga, ia cengkerah em jalan darah cian cin hiat di atas bahu ku si hong. Ku si hong tertawa dingin, badannya memenda em ke bawah, lalu mi menggunakan ilmu gerakan tubuh mi KHAI Biao Tiong yang amat sempurna itu, secara menyakinkan dia meloloskan diri dari seragapan tersebut. Menyaksikan kelihayanku si hong didala em menghindarkan diri dari ancaman tersebut, jinsat kuwipok merasa terperanjat sekali, kembali ia mi bentak keras, ejeknya sinis, bocah keparat, tak nyana kau mi miliki juga ilmu silat kucing kaki tiga yang hebat di tengah bentakan, sepasang cakar setannya berputar menggulung-gelung, angin puyuh yang maha dasyat segera keluar dari balik telapak tangannya itu dan menyapu ke seluruh badan lawan. Di tengah dasingan angin tajam yang mi mekihkan telinga, 36 m buah jalan darah penting di tubuh ku si hong sudah terbungkus di balik gulungan hawa tajam yang menggidikan hati itu. Betul pada wakatu itu ku si hong telah mempelajari ilmu gerakan tubuh yang amat sempurna, tapi setelah menghadapi angin serangan sedemikian dasyatnya itu, tak urung dia menjadi tertegun juga sehingga lupa untuk menghindarkan diri. Jinsat kuwipok yang menyaksikan ku si hong cuma berdiri saja tanpa berniat untuk menghindar, dalam sangkaannya pemuda itu tak kabur dan mencemooh dirinya. Ini semua mi buat hawa amarahnya berkobat makin hebat, sepasang matanya yang aneh mi mancarkan cahaya tajam yang bengis dan mengerikan. Dengan cepat hawa pukulannya ditingkatkan menjadi sepuluh bagian. Angin serangan yang tajam semakin menggelegar bahkan mi bawa deruan angin dasyat bagai gulungan lombak di tengah samudera. Semua himbusan dasyat itu bersama-sama menggulung ke atas badanku si hong. Setelah tersengat oleh tajam, ku si hong baru waktu itu keadaan sudah dasyat dan menyesakan tubuhnya. Desingan angin pukulan musuh yang tersentak bangun dari kagetnya. Tapi terlambat, angin pukulan yang maha nafas itu sudah mendesak di sekeliling. Habis sudah riwayatku kali ini. Habis sudah riwayatku kali ini, peki ku si hong dalaem hati. Baru saja ingatan itu berkelebat lewat dari benaknya, mendadak ku si hong merasakan munculnya segulung hawa panas dan segulung hawa dingin dari dalaem pusarnya yang segera menyelimuti sekujur badannya. Pada saat angin serangan musuh yang maha dasyat itu hampir mengenai badannya, mendadak hawa murni yang telah menyebar ke dalaem tubuhnya itu segera menyusup masuk lewat pori-pori badannya dan segera menyelimuti seluruh badannya. Bela am beberapa menggelegar di angkasa, tali, letusan, keras, segera. Jinset ku wipok hanya merasakan segulung angin pukulannya seperti menghajar di atas segumpa el kapas yang sama sekali tak berkekuatan, dia menjadi amat terperanjat. Tubuhnya yang berperawakan aneh segera mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Dia yang dia yang ku si hang merasa amat bangga dengan hasil yang berhasil dicapainya itu, pikirnya, ah ah ah, tak ku sangka kalau ilmu hikangkan kun me si u yang diajarkan suhu ternyata sedemikian hebatnya. Kenyataan ini mim buat keberanianku si hang makin besar. Betul ia tidak pandai mim pergunakan jurus serangan untuk milukai musuh, tapi untuk melindungi keselamatan sendiri, rasanya hal ini bukan suatu persoalan lagi. Di antara lengcuan sempok, ilmu silat yang dimiliki siang hi ku wipok fu im set, terhitung paling tinggi, pengetahuannya juga paling luas. Ketika dilihatnya tenaga pukulan dari jiu set ku wipok yang sanggup menghancurkan batu karang itu ternyata tidak mendatangkan hasil apa-apa ketika menghajar di tubuh lawan, dia em-dia em-ia merasa tercekat sekali. Bahkan dia yang sangat berpengalaman di dalam dunia persilatan pun, ternyata tak bisa menebak ilmu silat apakah yang dimiliki oleh ku si hang tersebut. Ternyata di dalam kepandayan sakti atau hawahi kang maca em apapun yang ada di dunia ini, bila sampai terhajar oleh serangan lawan, tentu akan menghasilkan tenaga pantulan yang maha dasyat. Sebaliknya hasil dari kankun misiu adalah melenyapkan tenaga serangan lawan dengan begitu saja tanpa wujud. Semakin besar tenaga tekanan yang datang dari luar, goncangan yang dialami ku si hang dalam peredaran darahnya akan semakin besar pula. Akibatnya bukan saja tak sampai merugikan diri sendiri, malah sebaliknya mempercepat daya kemajuan yang dicapai oleh tenaga dalam itu sendiri. Siang kahi kuipok fuim setnim perdengarkan gelap tertawanya yang rendah berat dan mengerikan, kemudian katanya dengan dingin, Orang shiku, jika hari ini kau bersedia menjawab pertanyaan kami, leng cuansa empok pasti akan menyusahkan dirimu lagi, bahkan dalam perjalananmu selanjutnya dalam dunia persilatan, Semua orang dari golongan hitam tak akan menyusahkan dirimu, leng cuansa empok yang kejam bengis dan tak pakai aturan, Ternyata sudah mengucapkan kata-kata yang demikian sungkannya terhadap seorang rajurit yang tak berfernama dari dunia persilatan, Sesungguhnya kejadian ini boleh dibilang merupakan suatu keanehan. Ku si hang yang cerdik tentu saja juga tahu kalau leng cuan sampok telah dibikin gendar oleh hawahi kangkan kun misiung yang dimilikinya itu, Justru karena tau lihainya maka miyaka baru mengurangi kebuasan serta kekejiaan mereka. Ku si hang segera tertawa dingin, kembali katanya dengan ada menghina, Leng cuansa empok, kalian beranimi masuki kuil ini berarti kalian segera akan tewas secara mengerikan, Memangnya kalian anggap masih bisa lolos dari tempat ini dengan selamat? Terlalu banyak kejahatan yang kalian bertiga lakukan selama ini, Aku orang si ku tak akan mengampuni jiwa kalian, Hayo cepat serahkan nyawa anjing kalian bertiga ketika berbicara sampai di situ, Suara ku si hang berubah makin keras dan mengerikan ditambah lagi wajahnya yang dingin menyeramkan, Tanpa terasa membuat leng cuansa empok yang berhati bengis itu berkesiap sekali dibuatnya. Ketika selesai berbicara ku si hang tak berani turun tangan lebih dulu, Sebab sekarang boleh dibilang setengah jurus pun tidakkah ia miliki. Bila sampai dia turun tangan melancarkan serangan lebih dulu, Selain siasatnya bakal terbongkar, Gertak sambalnya juga akan kenangan, Malah bisa jadi selembar wajahnya ikut nilayang. Maka dari itu dia hanya mengawasinya leng cuansa empok dengan sepasang matanya yang dingin menyeramkan Serta memancarkan cahaya yang menggidikan hati itu. Leng cuansa empok agak bergidik juga menghadapi tantangan dari pemuda itu. Sesungguhnya mereka adalah kawanan manusia licik yang berotak tajam. Entah mengapa sikap ku si hang yang berwibawa mim buat hati mereka makin menciut. Diam-diam hawa murninya segera disalurkan ke seluruh badan untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Begitulah, empat sosok bayangan manusia segera berdiri saling berhadapan di tengah suasana hawa pembunuhan yang menyelimuti seluruh angkasa. Pohon pengyang yang terhembus angin menimbulkan suara gemerisik yang mimik ikan telinga, Suasana di sekeliling tempat itu makin lama diliputi suasana semakin tegang dan menikutkan. Berapa saat lamanya keempat orang itu berdiri saling berhadapan, diam-diam ku si hang merasa amat kelilisah, Dia tahu bahwa dirinya tidak melancarkan serangan lebih dulu, akhirnya sandiwara itu pasti akan terbongkar. Berpikir demikian, ku si hang segera mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring, Suara pekihkannya yang keras serasa mim belah seluruh angkasa. Kakinya mim pergunakan ilmu gerakan mi KHI Biao Tiong untuk bergerak maju bagaikan sambaran setan. Dengan suatu kecepatan yang luar biasa dia melayang ke depan, Tangannya bergerak aneh dan segera memperaktekan jurus HOO Hong Seng Huan, Yang berulang kali sudah dilatihnya tanpa mendatangkan hasil itu. Ketika lengcuan sa empok menyaksikan gerak maju ku si hang sangat aneh dan sakti, Hati mereka terkesiap, kemudian sambil mim bentak keras, Enam gulung tenaga pukulan yang dilancarkan dengan mim pergunakan segenap tenaga murni yang mi KHI miliki itu, Dengan menciptakan berpuluh-puluh jalur hawa sakti yang mengerikan, Bagaikan sebuah jaring langit jala bumi menggulung datang dari empat arah delapan penjuru dan menggulung sekujur badan ku si hang. Lengcuan sa empok dia em dia em merasa bergidik juga bila mengingat kehebatan musuhnya itu. Mereka mengira ku si hang hendak melancarkan serangan mi matikan, Maka begitu turun tangan, masing-masing pihak segera melepaskan dua gulung tenaga pukulan yang dasyat bagaikan gulungan angin puyuh untuk menghadang gerak maju pemuda itu. Tampak desingan angin taja em bagaikan gulungan ombak besar di tengah samudera menyapu ke depan berbarengan, Kedasyatannya sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Paras muka ku si hang yang tampan itu segera berubah hebat, gerakan hohon seng huan yang digunakannya tadi sesungguhnya tak lebih cuma pancingan belaka, Tak taunya justru telah mi mancing datangnya serangan mi matikan dari ketiga orang lawannya itu. Blua Aam Blua Aam Blua Aam letusan letupan beruntun segera menggelegar di angkasa dan menggoncangkan seluruh permukaan. Ku si hang hanya merasakan peredaran darah dalam tubuhnya bergoncang keras, Kuda-kudanya tergempur dan terseret oleh tenaga pukulan yang mahadasyat itu. Tubuhnya mundur sejauh 4-5 langkah ke belakang sebelum bisa berdiri tegak. Ia sanggup menyambut serangan gabungan dari lengcuan sampok yang mahadasyat Serta semuanya tertuju pada bagian tubuh yang mematikan tanpa cedera, Sesungguhnya kejadian ini sudah cukup menggetarkan perasaan musuh-musuhnya. Dasar wataknya mi mang tinggi hati dan keras kepala, Sesudah bergetar mundur oleh serangan musuh, Ia menjadi naik darah. Sambil mi bentak gusar tubuhnya meluncur maju lagi ke muka, Dengan suatu gerakan yang sangat aneh sepasang lengannya masih saja digerakan mi mainkan jurus H.O. Hon Seng Huan. Setelah berulang kali anak muda itu menunjukkan gerakan yang aneh, Suatu perasaan aneh segera muncul dalam em hati lengcuan sampok, Pikirannya tanpa terasa, Aneh betul bocah keparat ini mengapa dia cuma bergerak maca em tarian setan saja? Padahal hakikatnya sedikit pun tidak mirip dengan suatu jurus serangan. Mi malukan, Tadi nyali ku hampir saja pecah dibuatnya karena ketakutan, Sekalipun di hati kecilnya mereka berpikir demikian, Namun gerakannya tak berani merayal, Tiga sosok bayangan manusia mendadak berkelebat lewat dengan gerakan yang aneh. Jinset kuipok mi mintangkan cakar setanya lebar-lebar, Diiringi desingan angin serangan yang dahsyat segera mencengkeram ke atas batok kepala lawan. Waktu itu, Betul ku si hang mi mainkan jurus haohon senghuan, Akan tetapi ia tak pernah mampu mi pergunakan jurus serangan ini secara sesungguhnya. Akibat dari hal itu, Melukis harimau tidak jadi, Yang muncul adalah hanjing. Sementara pemuda itu masih belum tahu bagaimana caranya mi pergunakan serangan tersebut secara tepat, Sepasang cakar setan dari jinset kuipok jinkai telah mencengkerai merat nadipada pergelangan tangan kirinya serta jalan darah cian cing hiat di atas bahu. Ku si hang terperanjat sekali, Buru-buru dia mempergunakan ilmu gerakan tubuh Nika Hai Biao Tiong untuk bergelit ke samping. Tapi sayang keadaan sudah terlambat, Ku si hang hanya merasakan bahu kanannya terasa sakit sekali seperti diiris-iris dengan pisau, Tau-tau bahu itu sudah tersambar lima buah jalur. Luka panjang oleh cakar setan lawan yang tajam. Darah segar segera munkrat keluar mi imbasai seluruh bajunya. Setelah berulang kali mengamati gerak-gerik musuhnya yang aneh, Agaknya waktu itu siang Kahi Kui Pok Fu Im Set telah memahami apa gerangan yang sedang dihadapi. Serentetan suara tertawa anehnya yang melengking mi metikan telinga bagaikan lolongan serigala itu segera menggema di angkasa. Dengan suatu gerakan cepat ia mendesak ke muka, kemudian jengeknya dengan suara dingin, bocah keparat, Kepandaian silatmu tak becus ternyata kepandaian berbicara muhebat, He-eh, 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 jangan harap pada mala em ini kau bisa lolos dari kepungan cakar setan yang telah disebarkan lengcuan sempok di sekeliling tempat ini, He-eh, he-eh, sementara mulutnya mim perdengarkan suara tertawa setan yang dingin menyeramkan dan tak sedap didengar itu, Tubuhnya bagaikan sukna gentayangan pelan-pelan menghampiri kusahong. Sepuluh jari tangannya yang tajam mirip cakar setan dipentangkan lebar-lebar dan siap menerka emangsanya. Kobaran api amarah dan denda em mencorong keluar dari balik matuku si hang yang jeli, Dia mim bentak keras, sepasang lengannya diputar secara aneh lalu menubruk lagi ke depan. Siang kahai kui pokfu im set berpekik aneh, tubuhnya yang kurus kering teinggal kulit pembungkus tulang itu melintas dengan gerakan aneh, Lalu secepat kilat berputar ke sisi kiri kusihong. Cakar setannya yang tajam dengan cepat menyambar ke bawah. Kusihang merasakan bahu kirinya sakit sekali bagaikan diiris dengan pisau, Lima buah bekas luka yang memanjang sekali lagi muncul di atas bahunya akibat sambaran dari siang kahai kui pok tersebut, Saking sakitnya dan mundur sempai sejauh dua tiga langkah lebih. Di pihak lain, siongcing kui pok, siluman iblis bermata bengis, Sinjian Siau telah menggerakkan sepasang lengan iblisnya untuk menyerang ke depan. Sereet. Sereet desingan angin tajam yang memekihkan telinga menggema di angkasa. Kusihang merasakan kakinya gemetar keras, lalu mendengus tertahan, Baju bagian tunggungnya tercabik-cabik hancur, Kulitnya robek besar tersambar oleh sepasang cakar setan selengcing kui pok yang tajam, Darah segar berceceran membasai seluruh badannya. Jinset kui pok tidak menyanyiakan kesempatan baik itu, Lengannya diputar kemudian, Wes dia melepaskan sebuah pukulan tinju ke depan. Setelah itu sepasang telapak tangannya kembali diayunkan ke depan dengan kecepatan bagaikan kilat. Segulung tenaga pukulan yang sangat kuat ibaratnya gulungan omba kadasyat di tengah samudera, Dengan mimbawa daya kekuatan yang mampu menghancurkan batu karang, Segera menggulung ku sahong. Padahal ku si hang baru dapat berdiri tegak, Melihat datangnya angin pukulan yang demikian dasyatnya itu, Ia menjadi amat terkejut. Belah aam em suatu ledakan keras kembali terjadi. Ku si hang kembali terhajar oleh serangan itu sehingga terpental ke arah lain. Di pihak sana, siang kahai kuipok fu im set sudah tahu kalau ku si hang mi miliki semacam ilmu silat yang aneh sekali. Tanpa suatu kepandayan yang liai, sulit untuk merenggut nyawa si anak muda tersebut. Maka secara dia yang dia yang lantas ya menghimpun tenaga beracunnya yang telah dilatih selama puluhan tahun itu. Perayawakan tubuhnya yang sebenarnya kurus kering itu, Tau-tau menggelembung seperti mim bengkak secara tiba-tiba. Bersamaan itu pula, tulang belulang yang berada di dalam tubuhnya juga gemerutukan keras. Setelah berkumandang serentetan bunyi ledakan yang nyaring itu, Badannya yang kurus kering tahu-tahu menyusut pula sehingga lebih pendek separuh bajian. Jin Seth Kuipok dan Song Ching Kuipok juga tidak tinggal di AM, Serem tak mereka salurkan pula tenaga beracunnya untuk bersiap-siap melancarkan serangan mi matikan. Kemudian, tiga orang iblis dari Leng Cuan Saempok yang bengis dan berhati keji itu pelan-pelan berjalan mendekati ku si hang. Mereka segera menyebarkan diri mi bentuk posisi segitiga. Keadaan ku si hang pada waktu itu sudah mengenaskan sekali. Sekujur badannya penuh dengan luka, darah segar menodai badannya, Rambut yang panjang terurai kalut, bajunya sobek dan compang camping, keadaannya mengenaskan sekali. Ketika itu dengan wajah yang mengejang serta sorot metu yang mimancarkan kebengisan, Ia melototi ketiga orang itu penuh kemarahan. Angin musim gugur berhembus lewat dan menggoyangkan pepohonan, Bayangan pohon yang bergerak-gerak seakan-akan berubah menjadi cakar setan yang sedang dipentangkan, Bunyi deruan yang kencang seolah-olah jeritan iblis yang mengerikan. Sedemikian seram dan menakutkannya suasana di sekeliling tempat itu, Mim buat bulu Roma orang pada bangun berdiri. Bayangan tubuh Leng Cuan Saempok yang terbias sinar bintang, Mim manjang di atas permukaan tanah, Sudut kepungan mereka kian lama bertambah kecil. Kusi Hang berusaha memutar otaknya mati-matian untuk memecahkan jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut. Akan tetapi bagaimanapun juga, Dia selalu gagal untuk memahami gerakan tangan dari Bunyi Kuan Su tersebut. Sekarang ia sudah menyaksikan, Lengan-lengan kurus dari lengcuhan Sempok Mim bengkak besar, Kulitnya pelan-pelan berubah. Pula menjadi merah Mim bara seperti baranya api. Selain itu, dia pun menemukan, Tiap kali mereka melangkah maju ke depan, Sebuah bekas telapak kaki yang dalayan segera muncul di atas permukaan tanah, Padahal dia pun tahu permukaan tanah di situ lebih keras daripada batu karang. Kalau dilihat dari tindakannya yang diambil Leng Cuan Saempok Di mana mereka telah mengeluarkan pukulan beracunnya, Dapat diketahui bahwa orang-orang itu sudah bertekad hendak kami minasakan ku si hang di ujung pukulan beracun mereka yang mengerikan itu. Dari sini dapat diketahui pula sampai di manakah kekejaman serta kebusukan hati Mielka. Biam-biam ku si hang berpekik di dalam hatinya, Suhu, Oh Oh Suhu. Bantulah Tecu, Bantulah diri Tecu agar cepat mimahami rahasia jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut, Kalau tidak, Tecu bakal mampus di ujung tangan ketiga orang setan iblis itu, Dalam pada itu, Leng Cuan Saempok sudah berada lebih kurang lima depa di hadapan ku si hang. Mendadak Tiga makhluk aneh tersebut sama-sama berpekik aneh, Suaranya yang keras dan menyeramkan itu menggelegar mimbelah kesunyian malaem. Enam buah telapak tangan yang merah mimbarah dan berbawa mis, Secepat kilat mengayunkan ke depan dan melontarkan naem gulungan kobaran bara beracun yang berwarna hijau. Diiringi desingan tajam yang luar biasa bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung menghajar ke depan. Serangan itu ganas, kejam, dan hebat, Seperti air bah yang menjebolkan bendungan, Langsung menghajar tubuh lawan. Ku si hang terperanjat sekali, Apalagi setelah menyaksikan kabut hijau berbawa mis yang disertai tenaga pukulan yang maha dasyat itu muncul dari pelbagai sudut yang aneh dan menggencet tubuhnya di tengah arna itu. Bla aam em, bla aam, bla aam. Benturan keras menggelegar secara beruntun. Ku si hang merasakan hawa darah di dalam tubuhnya bergolak sangat keras, benaknya bagaikan kosong mi lompong dan Belum tubuh ku si hang tergeletak jatuh di tanah. Melihat ku si hang sudah terhajar telak oleh serangan miaka yang beracun, Leng Chuan Sempok segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Suara mereka keras seperti jeritan setan iblis dan seram bagaikan lolongan serigala liar. Di balik gelap tertawanya yang panjang berat dan memekikan telinga tadi, Terselip pula rasa bangga dan gembirah yang tak terkirakan. Dala em keadaan sadar tak sadar, Mendadak aku si hang seperti terbayang kembali bayangan tubuh bunji ku ansu yang sedang menggerakkan tangannya secara aneh diiringi gerakan tubuh yang luar biasa, Kemudian dala em kilatan cahaya tajam, jalan darah di atas tubuhnya seakan-akan tertotok. Ku si hang yang tergeletak kaku di tanah, mendadak mi memperdengarkan teriakan keras yang mi mekikan telinga, Ha ha ha, aku sudah mi maha mi jurus ha o hon seng huan. Aku sudah mi maha mi jurus ha o hon seng huan tersebut menyusul teriakan tersebut, Ku si hang dengan suatu gerakan yang sangat aneh segera melompat bangun dari atas tanah. Leng cuan sa empok hanya tertawa tergelak terus dengan bangganya. Mereka baru tertegun setelah melihat tubuh ku se hong mi lompat bangun secara tiba-tiba. Dengan cepat lengan mereka diputar mi bentuk satu gerak lingkaran. Di tengah kegelapan, terlihatlah gulungan angin dingin yang mirip pusaran angin berpusing di atas bumi, menggulung ke muka dan menyapu ku si hong. Ku si hong menggerakkan kakinya dan menerobos masuk kebalik gulungan angin berpusing yang maha dasyat itu. Secara aneh, mendadak seluruh badannya melengkung dan melejit. Tubuhnya melompat tinggalkan permukaan tanah, lalu seperti udang bago di ami letik tiga depa ke udara. Bersamaan itu juga, sepasang lengan ku si hong berputar kayun secara aneh, suara letusan demi letusan yang nyaring menggema di angkasa. Selapis cahaya tajam yang berkilauan segera terhias di seluruh angkasa. Sepasang lengannya direntangkan ke kiri kanan, dua gulung angin pukulan yang putih bersih seperti kemala mendadak meluncur ke arah jinsat kuipok serta syonggan kuipok dan menghajar jalan darah penting di atas dadanya. Inilah gerakan kedua dari ilmu H.O.O. Han Seng Huan yang disebut Jin Hei Hau Seng, Lautan Manusia Timbul Tenggela M. Terdengar dua kali jeritan ngeri berkumandang mi mecahkan keheningan. Yang mi melukan hati. Dua sosok tubuh yang tinggi besar itu mencelat sejauh dua kaki lebih dan beluuk terbanting di atas tanah. Sebuah mulut luka yang besar sekali muncul di atas dada jinsat kuipok serta syonggan kuipok. Darah segar seperti pancuran segera berhamburan di mana-mana. Begitulah, dua orang gembong iblis yang kejaem dan tersohor dalam dunia persilatan, akhirnya tewas di ujung telapak tangan Ku Sihang setelah mim pergunakan jurus Jin Hei Hau Seng dari ilmu H.O.O. Han Seng Huan yang telah menggetarkan seluruh dunia persilatan itu. Mimpi pun Ku Sihang tidak menyangka bahwa serangannya dengan jurus H.O.O. Han Seng Huan tersebut sanggup mim binasakan jinsan kuipok serta syonggan kuipok tanpa mim beri kesempatan bagi lawannya banyak berkutik. Dia mengira dirinya masih berada di ala M. Impian, untuk sesaat lamanya dia berdiri termangu-mangu di situ sambil mengawasi dua sosok mayat yang terkapar dalam keadaan mengerikan di hadapannya itu. Sejak Mi loncat bangun dari tanah sampai mengeluarkan jurus tangguh untuk mim bunuh dua orang gembong iblis itu, serem tetan gerakan tersebut dilakukan Ku Sihang dalam waktu yang amat singkat. Waktu itu, syang kahai kuipok fuim saat sudah dibikin pecah nyalinya oleh kelihayan lawan, tiba-tiba jeritnya, H.O.O. Han Seng Huan tiba-tiba secepat himbusan angin kencang dia mim balikan badan dan melompat sejauh empat kaki dari situ, kemudian tanpa mim buang waktu lagi dia melarikan diri terbirit-birit dari situ. Ku Sihang yang mendengar syang kahai kuipok menjeritkan kata H.O.O. Han Seng Huan juga amat terkejut, dengan cepat ia tersadar kembali dari lamunannya, tapi ketika itu syang kahai kuipok sudah berada tujuh kaki dari tempat semula. Pada saat itulah. Mendadak dari atas pohon pek yang lebih kurang enam kaki di depanku Sihang berkumandang suara bentakan yang amat nyaring, jitin, seret segulung angin pukulan tajam mendesis. Dari atas puncak pohon yang delapan kaki tingginya itu, miluncur keluar sesosok bayangan tubuh yang ramping dan kecil. Lalu dengan gerakan yang cepat dia sudah meluncur ke bawah dan milah yang turun persis di hadapan syang kahai kuipok. Waktu itu, keadaan syang kahai kuipok ibaratnya anjing yang baru kena digebuk, ketika kami lihat datangnya bayangan manusia dari tengah udara, ia segera meraung keras, dengan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dua gulung angin pukulan segera dilontarkan ke muka. Bayangan manusia yang ramping itu kembali mim bentak nyaring, sepasang telapak tangannya melancarkan selapis bayangan telapak tangan yang rapat bagaikan jaring laba-laba. Lalu tubuhnya mie lejit kembali di udara, dua bayangan kaki menyusul tiba. Gerakan. Tubuhnya yang lincah dan gerakan jurus serangannya yang indah, sungguh merupakan suatu perpaduan yang serasi. Mendadak. Jeritan ngeri yang memilukan hati kembali berkumandang mie mecahkan keheningan. Selembar nyawa siang KHI, kuipok segera melompat keluar dari tubuh kasarnya dan menyusul nyawa jin set kuipok serta sung jin kuipok yang sudah keluar dari raganya lebih dulu itu. Sedangkan tubuh kasarnya mencelat sejauh empat lima kaki sebelum tergeletak untuk selamanya di sana. Diam-diam ku sihang merasa terperanjat juga setelah menyaksikan kemampuan bayangan manusia itu sewaktu mimpunuh siang KHI, kuipok. Baru saja ingatan terbersit melintas lewat, mendadak pemuda itu mengendus bau harum semerba berhembus lewat di depan tubuhnya. Bayangan tubuh yang ramping tadi, bagaikan selembar kapas yang terhembus angin, dengan entengnya melayang turun tepat di hadapan ku sihang. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang sempurna serta gerak serangan bagaikan sambaran setan ini menggidikan hatiku sehong, dengan wajah berubah hebat dia mundur tiga empat langkah ke belakang dengan perasaan was-was. Agaknya si anak muda itu sudah dibikin keder oleh kehebatan orang itu. Tiba-tiba, suara cekikikan yang merdu merayu kembali berkumandang di angkasa. Suara tertawa itu begitu merdu dan begitu merayu sehingga cukup mempesonakan hati orang. Sedangkan pemuda itu masih milangko, suara tertawa itu mendadak berhenti lalu kedengaran seseorang mendamperat dengan suara yang dingin seperti es. Bocah tolol, kau anggap sudah ketemu sekandis yang hari bolong? Coba pentang dulu matamu lebar-lebar. Di bawah sinar bintang terlihat seorang gadis cantik yang tinggi semampai bergaun biru dan berambut panjang telah berdiri di hadapannya. Gadis itu memang cantik sekali bakbida dari dari kahyangan, selain matanya jeli bagaikan bintang timur, hidungnya mancung, bibirnya kecil mungil, kulit badannya juga putih mulus bagaikan susu murni. Akan tetapi, waktu itu dia berdiri dengan wajah sedingin es, mat mendelik besar dan hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Hal ini membuat gadis tersebut ibaratnya sekuntum bunga mawar yang berduri. Sejak kecilku si Hang sudah mengalami musibah yang mengenaskan, sepanjang tahun di hidupnya mengembara dalam M dunia perselatan dan dicemoh orang banyak, penderitaan serta kesengsaraan yang dideritanya itu membuat ia memiliki watak yang aneh serta pandangan yang sempit. Terutama sekali terhadap kaum wanita, entah mengapa, dalam hati kecilnya bisa timbul perasaan benci yang tebal. Sekalipun terhadap perempuan yang bagaimanapun cantiknya, dia juga tak pernah merasa terpikat apalagi tertarik. Apalagi setelah selama beberapa hari ini ia mendengar kisah cerita bunji koansu yang mengisahkan tragedi serta pengalaman pahit yang dialaminya selama hidup, kesemuanya itu membuat pandangannya terhadap perempuan bertambah ekstrim, diami mandang perempuan seakan-akan ular yang amat berbisa sekali. Begitulah ku si Hang yang sombong dan tinggi hati, mana tahan setelah mendengar caci maki sinona cantik berbaju biru itu. Sambil mendengus gusar dari matanya segera terpancar keluar sinar metu yang menggidikan hati. Nona serunya ketus, begitu datang lantas mencaci maki orang apakah tidak merasa kalau perbuatanmu akan menurutkan martabatmu di depan orang? Berkedip-kedip sepasang metu si Nona cantik berbaju biru yang jeli itu, Serunya, kau maksudkan aku sambil berkata begitu, dengan jari tangannya yang lentik dia tuding ke ujung hidung sendiri sehingga keadaannya tampak konyol. Ku si Hang mendengus dingin, dengan nada sinis serunya, HMM. Bila kau menganggap dirimu itu amat cantik sehingga merasa perlu untuk memasang aksi dan menarik perhatian di hadapanku, Maka ku katakan kepadamu terus terang, kau telah salah mengincar manusia. Aku orang shiku tidak bakal terpikat oleh tingkah lakumu yang konyol itu. HMM. Di sini hanya ada kau dan aku, Kalau bukan kau yang kumaksudkan mimangnya aku lagi berbicara dengan orang lain. Kehormatan si Nona benar-benar merasa tersinggung setelah mendengar caci maki dan cemohan seorang pria yang diucapkan secara terang-terangan di depan matanya itu. Apalagi dia adalah seorang gadis cantik yang biasanya selalu disanjung serta dipuji-puji orang. Tapi anehnya Nona cantik berbaju biru itu tidak menjadi marah setelah mendengar cemohan tersebut, Malah sebaliknya, sekulum senyuman manis segera menghiasi wajahnya yang cantik. Sambil nimutar biji matanya yang jelikatannya lagi dengan suara merdu, Mengapa sih kau musti galak-galak begitu? Aku cuma bergurau saja apalah salahnya. Tapi setelah berhenti sejenak, mendadak dengan kening berkerut dia mendamperat lagi, Lelaki busuk, coba kalau aku tidak bermaksud untuk mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadamu, Sedari tadi aku sudah mim bunuh dirimu, lebih baik sedikitlah tahu diri. Paras mukanya ketika itu diliputi oleh hawa nafsu mim bunuh yang tebal, Supasang alis matanya berkenyit dan wajahnya dingin seperti es, Keadaannya sungguh mengerikan sekali. Ku si hangmin jadi tercengang sekali oleh perubahan sikap orang, Diam dia em pikirnya, Perempuan ini benar-benar aneh sekali, Marah senang, Susah diduga. Perubahan wataknya juga tak menentu sudah pasti dia bukan seorang perempuan baik-baik, Berpikir sampai di situ, Selapis hawa dingin yang kaku segera menyelimuti wajah ku si hang, Bentaknya dengan gusar, Hei, apa maksudmu mimaki aku sebagai lelaki bau? HMM, Kalau kau berani mimaki lelaki bau, Lelaki bau terus, Jangan salahkan kalau aku orang siku tak akan berlaku sungkan lagi kepadamu, Apakah kau tidak ingin mimaki orang sebagai lelaki bau? Seru gadis cantik berbaju biru itu lagi sambil tertawa cekikikan, Tapi suhuku selalu menyuruh aku menyebut kalian sebagai lelaki bau, Malah katanya, Makin ganteng tampang orang itu, Semakin pantas kalau mereka dibunuh, Masa ucapan guruku tidakkah benar mendengar perkataan itu, Ku si hang merasakan hatinya bergetar keras, Pikirnya, Masa di dunia ini terdapat manusia yang begitu aneh serta begitu sempit pikirannya, Sehingga murid sendiri pun diajarkan untuk mim bunuh pria-pria tampan di dunia ini, Mungkin gurunya juga seseorang yang pernah mengalami kegagalan di dalam soal cinta, Pelbagai ingatan segera berkecamuk dalam benak ku si hang, Kemudian setelah mendengus dingin katanya, Nona, perkataan gurumu itu tentu saja salah besar, Kalau ingin mim bunuh orang harus dibedakan dulu mana yang baik dan mana yang jahat, Mana boleh mim mandang rendah nyawa orang lain? HMM, Bila kau berani sembarangan mim bunuh orang yang baik, Aku orang shiku yang pertama-tama akan mencarimu untuk mim buat perhitungan, Senyuman yang semula menghiasi wajah gadis cantik berbaju biru itu kembali lenyap tak berbekas, Kemudian dengan wajah dingin bagaikan Asia berkata, Hektometer, Kau lagi mim bicarakan soal teori apa? Memangnya ingin menasehati aku? Aku mau tanya, Dari mana kau pelajari jurus Ho Han Seng Huan tersebut? Didapat dari main curi, Kalau tidak kau mengaku terus terang, Jangan menyesal kalau ku bunuh dirimu biar mati secara mengenaskan, Naik hitam ku si hang sesudah mendengar ucapan itu, Dengan suara menggelegar segera bentaknya, Perempuan sialan, dengan dasar apa kau ingin menyelidiki asal usulku? Sekulung senyuman manis segera menghiasi kembali ujung bibir nona cantik berbaju biru itu, Bentaknya, kau ingin tahu. Ilmu silatlah dasarku, Tubuhnya direndahkan lalu telapak tangannya secepat sambaran kilat diayunkan ke depan, Angin pukulan yang tajam bagaikan pisau menderu-deru di udara dan langsung menghantam ketubuh anak muda tersebut. Baik soal ilmu pukulan maupun soal ilmu gerakan tubuh, Semuanya dilakukan secara sempurna dan luar biasa hebatnya. Ketika itu, ku si hang telah berhasil nimahami jurus Ho Han Seng Huan yang diwariskan gurunya Bun Ji Kuan Su kepadanya. Begitu melihat datangnya serangan maut dan si nona berbaju biru itu, Kontan saja timbul kesan yang jelek sekali terhadap lawannya itu. Maka dikala serangan maut itu sudah berada di depan mata, Alis matanya segera berkenyit, Sinar matu ringin yang menggidikan hati mencorong keluar, Sambil menengadah dia berpekih keras. Berbareng dengan menggemahnya suara pekihkan tersebut, Tiba-tiba sepasang telapak tangannya digetarkan kian kemari, Di tengah desingan angin tajam tercipta sebuah lingkaran cahaya yang amat menyilaukan mata. Menyusul terpancarnya cahaya berkilauan yang berlapis-lapis tadi, Tubuhnya mendadak miring ke samping, Seluruh tubuhnya milintang lima depadi udara. Dalam posisi yang aneh kemudian sepasang kakinya dijejakan ke udara dan milayang kembali ke tanah. Pada saat dasar kakinya telah menempel di tanah, Tubuh bagian atas kusihang yang miring itu menerobos masuk ke tengah gulungan angin pukulan dasyat yang dilancarkan oleh gadis cantik berbaju biru itu. Sereet, Desingan angin tajam serasa mimbelah di angkasa. Segulung cahaya putih yang amat menyilaukan mata, Bagaikan sambaran kilat cepatnya langsung menerobos ke depan dan menyerang jalan darah Tian Khai Hyat di tubuh gadis berbaju biru itu. Gerakan yang barusan dipergunakan bukan lain adalah jurus ketiga dari H.O. Han Seng Huan yang bernama T.E. Jin Hugaka, Subma Gentayangan di Dasar Neraka. Gadis cantik berbaju biru itu sebenarnya adalah murid kesayangan seorang tokoh sakti dunia perselatan yang termasur namanya di dunia ketika itu. Kelihayan ilmu silatnya boleh dibilang luar biasa sekali, sehingga cuma beberapa gelintir manusia saja yang sanggup menghadapi ancaman serangannya. Tapi, ketika ia menyaksikan datangnya serangan dasyat dari Ku Sihang itu, kontan saja paras mukanya berubah hebat. Sambil mim bentak keras, selendang sutera di atas bahunya itu meluncur ke depan dengan membawa desingan angin tajam. Sereet. Sereet gulungan itu langsung menyongsong datangnya cahaya putih tersebut. Tubuhnya sementara itu juga tak berani bertindak gegabah, dengan mim pergunakan suatu gerakan yang indah dia segera berputar lalu melayang ke samping. Perlu diketahui, tiga gerakan aneh yang sakti di dalam jurus Ho Han Seng Huan tersebut sesungguhnya merupakan hasil ciptaan dari Bun Ji Kuan Su setelah mim pelajari dan menyelidiki secara tekun isi kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip tersebut. Jurus serangan itu boleh dibilang lihai sekali dan mencakup seluruh intisari ilmu silat yang berada di dunia ini, cuma sayangnya pada waktu itu Ku Si Hang belum berhasil menguasai serta mimahami makna yang sesungguhnya dari ketiga buah gerakan itu, sehingga boleh dibilang kehebatannya belum mencapai sebagaimana mestinya. Sekalipun demikian, akan tetapi ketika ia gunakan kepandayan mahadasyat tersebut ternyata hasilnya betul-betul luar biasa dan sama sekali di luar dugaan. Berat kedua selendang sutra yang berada di sepasang bahu nona cantik berbaju biru itu terpapas putung menjadi tiga empat bagian, sementara ikat pinggangnya yang berwarna biru juga turut putus menjadi dua bagian. Mimpi pun nona cantik berbaju biru itu tak pernah menyangka kalau gerak menghindari yang sesungguhnya dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa itu, ternyata belum berhasil menghindari serangan lawan. Kontan saja sepasang alis matanya berkenyit, hawa nafsun imbunuh menyelimuti wajahnya, mencorong sinar tajam yang dingin dan menggidikan dari balik matanya yang jeli itu. Ditatapnya wajahku sihang tanpa berkedip. Sejak seribu tahun yang lalu, tiga gerakan dalam jurus H.O. Han Seng Huan tersebut sudah menggetarkan seluruh dunia perselatan. Belum pernah ada seorang manusia pun yang berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut dalam keadaan selamat. Jadi sesungguhnya, keberhasilan si nona cantik berbaju biru itu meloloskan diri dari ancaman maut jurus itu tanpa menimbulkan luka, adalah merupakan suatu kejutan bagi umat perselatan. D sama dengan webab tentu saja, keberhasilan si nona itu pun separuhnya dikarenakan jurus serangan yang dipergunakan oleh ku sihang pada hari ini, belum mencapai pada kekuatan yang sebenarnya. Kalau memang demikian, lantas apa sebabnya selama hampir seribu tahun lamanya ini belum pernah ada seorang jago perselatan pun yang sanggup memecahkan jurus H.O. Han Seng Huan tersebut? Sesungguhnya, bila jurus serangan ini dipergunakan, maka akan munculah beberapa ciri khas yang luar biasa dan aneh sekali, yaitu dikala menggerakan tangannya di udara, selalu akan muncul kilatan cahaya yang berkilauan, seluruh tubuh si penyerang itu seakan-akan diselimuti oleh kilauan cahaya yang tajam sekali bagaikan sinar matahari, sehingga sukar bagi orang lain untuk menduga gerakan macam apakah yang sedang dilakukannya itu. Selain daripada itu, di dalam setiap gerakan jurus itu, meski terdapat beberapa macam perubahan yang berbeda, tapi kecepatannya sedemikian hebatnya sehingga serangkaian gerakan tersebut boleh dibilang dilakukan hampir pada saat yang bersamaan. Sejak dulu sampai sekarang, tak seorang jago silap pun di dunia ini yang tahu sebenarnya terdapat berapa macam perubahan di balik setiap gerakan dari jurus haohon senghuan tersebut. Orang lebih-lebih tak tahu sampai di manakah keanahan maupun kesaklion dari gerakan jurus tersebut. Ketika Ku Si Hang Mi lancarkan serangan dengan mempergunakan jurus TE Jin Hung Gaka tadi, sebetulnya dia hanya bermaksud untuk menakut-inakuti gadis itu saja. Di luar dugaan, tenaga serangan yang dasyat bagaikan gulungan ombak samudra itu ternyata benar-benar terpancar keluar, malahan pada mulanya dia masih tak berani percaya kalau serangannya itu sanggup menahan sergapan maut dari nona cantik itu. Maka ketika dilihatnya nona cantik berbaju biru itu benar-benar terdesak hebat sehingga menjadi mengenaskan sekali keadaannya, untuk sesaat ia menjadi tertegun dan berdiri kaku di tempat. Gadis cantik berbaju biru itu mi bentak keras, tubuhnya mi layang ke muka dengan gerakan yang enteng seperti kapas, telapak tangannya yang putih bagaikan kemala, secara beruntun mi lancarkan 7-8 buah serangan berantai, kemudian kakinya menutul permukaan tanah dan mi layang ke udara. Dari suatu sudut yang aneh secara tiba-tiba melepaskan 4 buah tendangan berantai. Setelah dibikin marah oleh serangan musuhnya, serangan balasan dari gadis cantik berbaju biru itu menjadi sangat keji dan sama sekali tidak terkandung belos kasihan. Jurus-jurus serangan itu dilancarkan berangkai dan tiada hentinya, sekaligus semua ancaman itu dikeluarkan, bahkan kesempurnaan dari jurus serangannya itu boleh dibilang jarang ditemui di kolong langit. Secara beruntunku si Hang mendengus beberapa kali, tubuhnya sudah terkena 2 buah pukulan dan lututnya kena ditendang 1 kali, kesemuanya ini mi buat pemuda itu kesakitan, dan jatuh terduduk di atas tanah. Melihatku si Hang sudah terjatuh ke tanah, nona cantik berbaju biru itu baru tertawa cekikikan. Haaah, 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 orang shiku, rupanya kulit badanmu benar-benar tebal dan kuat seperti baja, dipukul keras pun tak sampai mempustapi, nonamu bertekad hendak menghajarmu sampai babak belur malam ini sehingga merangkak di tanah, setelah berhenti sebentar dia mi lanjutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.